Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Navita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, sejatinya sampah itu sangat menimbulkan bau busuk dan juga kadang mengganggu lingkungan. Tetapi dengan berlalu waktu, pengolahan sampah akan sangat menguntungkan bagi pengelolanya, sehingga efek sampingnya juga bisa menghindari atau mengurangi sampah-sampah tersebut di lingkungan. Berbicara mengenai sampah, telah hadir di studio podcast kami, Ibu Yvonne Setiawati, SIKOMMM, dengan inovasinya mendobrak jalan buntu dengan inovasi BIOWAS. Apa sih inovasi BIOWAS ini? Langsung saja kita sampah Ibu Yvonne, atau saya panggilnya Mbak Yvonne. Selamat datang Mbak Yvonne di acara kami One Day One Innovation. Terima kasih Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik sekali. Baik ya. Tetap berinovasi dengan inovasinya si BIOWAS ini ya? Iya. Kenapa sih mengambil inovasi mendobrak jalan buntu? Apa sih yang didobrak gitu? Seperti yang kita ketahui, kalau sampah itu menjadi permasalahan yang terus ingin dicari solusinya, tapi belum ada solusi yang benar-benar bisa. TPA-TPA menumpuk, menggunung, pernah rubuh, pernah meledak gitu. Kalau kita mau bakar terus juga, nanti asapnya bisa mengganggu. Betul. Nah kalau TPA penuh harus cari yang baru. Sedangkan komposisi sampah di TPA itu paling banyak itu sampah organik. Jadi kami berinovasi, gimana sih caranya sampah organik ini bisa kita kelola. Memang selama ini sudah ada kompos ya, banyak cara untuk mengkompos. Betul. Tapi proses pengomposan itu sendiri menghasilkan panas, dan itu juga menyumbang efek gas rumah kaca. Rumah kaca. Benar. Lalu lama. Jadi orang kalau mau mengkompos itu dia harus punya wadah-wadah yang banyak. Karena setiap hari manusia kita kan makan, konsumsi, ada sisa makanan. Jadi setiap hari sampah itu pasti ada. Dari masalah ini, saya berpikir bahwa gimana caranya kita bisa ngompos cepat. Ya kalau biowas ini kita bisa mengolah sampah dalam waktu hanya satu detik. Begitu. Jadi sampah organik yang kita anggap, sampah organik yang kita anggap, wah kita ngolahnya mesti tiga bulan nih. Itu bisa kita olah hanya dalam waktu satu detik. Dengan biowas promik. Jadi sampah-sampah ini dikumpulkan, kemudian dikasih starter gitu. Istilahnya dikasih sedikit ataupun emosi, ataupun apa ya, biang gitu ya, untuk membuat sampah ini menjadi sesuatu yang tidak berbau gitu. Berbau nggak sih dalam hal pengomposan ini? Tidak. Tidak berbau, tidak menimbulkan panas, tidak mengundang lalat. Jadi yang kita berikan itu katalisator lah. Istilahnya biowas ini sebagai katalisator untuk pengolahan sampah organik. Jadi sampah organik itu kita pilah. Dan biasanya sampah organik yang dipilah pun, yang biasanya untuk kompos, itu kalau yang berminyak, atau misalnya amis-amis, kayak sisa daging, jeruan, dan sebagainya itu tidak bisa. Sisa-sisa kayak kelapa, yang bisa berpotensi menghasilkan minyak, itu juga biasanya dihindari di kompos biasanya. Tapi dengan biowas, itu jenis sampah yang penting dia organik, itu bisa. Itu bisa kita olah, langsung satu detik kita bisa pupukkan ke tanaman kita, atau jadikannya sebagai media tanam. Jadi misalnya nih kan, ada sampah sekitar satu, apa ya namanya, satu kontainer yang kecil lah ya, yang ukuran segini gitu ya, satu gram gitu ya. Nah itu berapa sih, kita harus campurkan si starternya, ataupun katalisatornya, sehingga dia bisa tercampur, dan langsung bisa digunakan, untuk pemupukan di tanaman. Baik, mungkin saya bisa jelaskan, gimana cara buat si biowasnya ini, dengan starter yang namanya promik, mungkin saya bisa kasih lihat ya. Ini starternya, promik, lalu kita campurkan dengan, satu kilo daging buah, satu kilo kulit buah, kalau mau bikin untuk pengolahan sampah, kita pakai satu kilo kulit buah, lalu lima liter air. Kita diamkan selama tiga hari, jadilah ini, namanya biowash. Biowash ini, kita bisa encarkan, campurkan, satu banding tiga puluh, jadi kalau satu liter biowash, maka kita campur ke tiga puluh liter air. Jadi untuk satu starter promik ini, bisa mengolah sampai, kira-kira tiga ton sampah. Jadi dari dua ratus mili promik, jadi lima liter biowash, kita campurkan satu banding tiga puluh, ke berarti seratus lima puluh liter air, kita punya sekitar 155 liter cairan, itu untuk mengolah sampah organik satu detik, bisa tiga ton. Nah dalam hal penggunaannya sendiri gitu ya, tentunya kan tidak sembarang sampah gitu, maksudnya kan tentunya menghalus ini sampah yang organik. Nah dari mana Mbak Yvonne mendapatkan sampah organik yang sedemikian banyak gitu, ada kerjasama atau bagaimana sistemnya? Awal-awal pasti tujuannya untuk mengolah sampah rumah tangga sendiri ya, karena kita berpikir ya sampahku tanggung jawabku. Jadi tujuan awal itu pastinya kita mau mengolah sampah rumah tangga sendiri. Lalu setelah lihat hasilnya itu, tanaman-tanaman di rumah subur, yang tadinya nggak numbuh buah, nggak berbunga, jadi berbuah-berbunga, maka sudah mulai masuk ke arah komersial. Jadi kami punya kebun di Banyu Asin, itu kebun organik, dan kita akhirnya mengolah itu pakai sampah. Dan sampahnya itu kami ambil dari rumah makan-rumah makan. Jadi beberapa rumah makan yang punya kesadaran untuk memilah sampahnya, maka sampah organiknya itu dia serahkan kepada kami dengan biaya sukarela, untuk transportasi, parkir, biaya supir lah begitu. Jadi sekarang kita punya rekanan-rekanan di rumah makan-rumah makan, di cafe-cafe yang mau milah sampah, jadi dia pilih sampahnya, lalu kita jemput, kita ambil untuk pengolahan di kebun kami. Nah, setelah dicampurkan si biowas tadi, langsung bisa digunakan gitu ya. Nah, itu digunakan ke, digunakan maksudnya dikonsumsi sendiri, ataupun sudah ada juga penadah, ataupun orang-orang yang mau membeli, ataupun memakai produk sampah yang plus biowas ini. Nah, kalau untuk produk sampahnya sendiri, komposternya ya, istilahnya kan kompos, kayak pupuk atau media tanam, itu sudah ada beberapa langganan. Sudah ada beberapa langganan, karena kami juga nggak begitu komersial kan, karena penggunaan di kebun sendiri itu, kayak masih kurang gitu, karena kita masih mau perluasan lahan. Nah, kalau untuk sayurnya sendiri, kami juga sedang kampanye untuk sayur organik, karena ketika kita mulai pendekatan ke pasar, sayur-sayur organik ini ternyata belum dijadikan sebuah gaya hidup ya. Jadi, orang-orang lebih milih sayur yang penting murah, yang penting cantik gitu. Tapi tanpa tahu bahwa proses sayur tersebut, mungkin banyak disemprot kimia, dipupukkan kimia, sebenarnya tidak baik untuk kesehatan kita jangka panjang. Jadi, edukasi sayur organik ini sekarang kita juga lakukan. Nah, baik dalam hal apa namanya, diversifikasi ataupun macem-macem produknya gitu ya. Ini kan saya lihat ada yang warna pink gitu ya. Ini warna pink gitu. Ini bisa diminum atau bagaimana? Terus, apakah ada varian lainnya, sehingga ada pilihan untuk para konsumennya? Ya, promik sendiri sebenarnya itu minuman. Jadi, minuman fermentasi buah. Yang varianana sudah Bepom. Jadi, kami sudah mengeluarkan varian nanas ini dari tahun 2020. Lalu, banyak peminatnya sampai di tahun 2022 ini, kami mulai keluarkan varian baru, buah naga dan jambu kristal. Dan ini masih dalam proses untuk perizinan Bepom dan lain-lain. Jadi, kalau yang sudah Bepom itu yang nanas, dan iya bisa diminum langsung. Atau, kalau misalnya mau dibuat minuman fermentasi, jadiin stator minuman fermentasi, maka bisa dijadikan stator untuk yoghurt, kefir, dan minuman jus probiotik seperti itu. Jadi, ini seperti itu ya. Apa fungsinya, apa namanya, sebagai katalisator atau orang bilang itu pengembang biaknya itu ya. Tapi, dia apa yang positif gitu ya. Kayak orang suka minum Yakul gitu ya. Tentunya ini sama seperti Yakul, itu berbeda. Kalau Yakul mengandung Lactobacillus, maka di Promik juga sempat diuji, lab kan memang mengandung juga Lactobacillus. Tetapi, tidak hanya Lactobacillus. Karena, bisa dipanaskan, dingin pun enggak masalah, terus bisa dijadikan yoghurt tadi kan. Jadi, kalau yoghurt kan dengan susu atau dengan protein fermentasinya, bisa dijadikan kimchi, stator kimchi, yang dengan fermentasi garam, terus bisa dijadikan jus pro juga, minuman fermentasi buah. Jadi, secara empiris, membentuk sebuah hipotesis bahwa dalam Promik ini ada konsorsium mikroba. Tapi, kami belum berfokus di sana untuk meneliti mikroba apa saja. Karena, itu akan membutuhkan biaya yang sangat besar dan jatuhnya nanti harga produknya jadi terlalu mahal. Itu yang tidak kita inginkan. Nah, ini yang saya pegangin ini Promik ya? Iya, itu Promik. Ini yang siap jual ataupun yang merupakan starter? Itu yang merupakan starter. Jadi, siap jual bisa langsung diminum, bisa untuk bikin biowash dan lain-lain. Nah, ini berapa harga jualnya? Kalau yang jambu kristal, harga jual kita nasional itu di 57 ribu untuk 200 mili. Nah, ini penggunaannya bagaimana? Saya bisa langsung diminum atau harus diencarkan, disulfon dengan air? Bisa langsung diminum, karena Promik bukan merupakan konsentrat. Jadi, kalau langsung diminum pun, itu efeknya ya tubuh kita jadi pencernaannya baik, imunitasnya juga meningkat gitu. Kalau dari pengalaman empiris customer kami. Tapi, dia juga bisa diencirkan. Maksudnya, mungkin dimasukkan dalam satu sendok, dimasukkan dalam satu gelas air gitu ya. Iya, bisa. Jadi, sesuai selera. Karena kalau hasil fermentasi Promik ya, atau si Promiknya sendiri kan rasanya asam. Jadi, kalau kita mungkin kurang suka minum asam, kita bisa campur ke jus buah-buahan kita, ke smoothies, ke kopi, ke teh, bahkan ke air minum. Kalau kita bawa air minum ke kantor, kita bisa kasih satu sendok, dua sendok, sesuai selera kita. Oh, jadi ini yang harganya Rp57.000 ya Mbak Iphone ya? Iya, kalau yang nanas lebih murah, harganya Rp47.000. Oh, nanas lebih murah, jambu kristal lebih mahal. Kalau buah naga bagaimana? Buah naga sama seperti jambu kristal, harganya di Rp57.000. Jadi, kita sesuaikan dengan harga, bahan baku lah harga dari buahnya. Nah, dalam hal pengembangan produk ini ya, kendala-kendala apa sih yang berarti, dia alami, dan bagaimana cara mengatasinya? Dalam pengembangan produk, paling kendalanya itu edukasi ya, karena kan namanya inovasi, pasti orang kayak baru ngeh gitu, seperti, masa sih ini bisa diminum langsung, minumnya takarannya berapa gitu. Karena bukan obat, sebenarnya nggak ada takaran, sesuai selera tubuh kita lah, sesuai kecerdasan tubuh kita. Jadi, paling saya nggak sebut itu kendala, tapi seperti apa ya, tantangan lah untuk lebih banyak mengedukasi, lebih banyak orang. Terus kadang ada yang nanya juga, kalau udah jadi biowos atau jadi juspro, bisa nggak mereka dijadikan biang kembali? Itu kita jelaskan nggak bisa, kenapa nggak bisa, gitu-gitu sih paling. Jadi, dia ada dua hal yang berbeda. Kalau biang itu kita untuk sampah, lebih ke arah penggunaan sampah, tapi dia juga sekaligus bisa digunakan dalam penggunaan atau dalam pembuatan minuman berperisa gitu ya, artinya dengan campuran buah-buahan tertentu. Iya, jadi bisa juga, sebenarnya awal kita tuh buat tuh karena corona, jadi untuk minuman, kesehatan, istilahnya bukan untuk kesehatan lah ya, ini pangan fungsional lah. Jadi, yang menunjang daya tahan tubuh kita, imunitas tubuh kita. Nah, seiring berjalannya waktu, setelah corona sudah mulai meredak, kita baru bergerak di lingkungan, karena kita coba sendiri di rumah, bisa kita gunakan untuk olah sampah, dan memang cepat, hanya butuh satu detik, semua sampah kita langsung bisa kita manfaatkan. Begitu ya. Baik. Harapan ke depannya terhadap produk ini? Harapannya banyak varian lagi yang kita ciptakan, terus kami juga ingin lebih banyak mitra, dan bisa mengembangkan Biowash, Juice Pro, jadi bisa mendukung perekonomian masyarakat, banyak wira usahawan-wira usahawan baru yang bisa kerjasama dengan kami juga, dan kalau di lingkungan ya harapan kami lebih banyak dari pengusaha yang menyadari tanggung jawab tentang sampahku ini tanggung jawabku loh, jadi dipilah, lalu bisa kerjasama dengan kami untuk kita olah. Baik. Nah, pesan-pesan kepada inovator, juga mungkin kepada masyarakat semangat dan selatan. Silahkan. Terima kasih. Ini pesannya ketika kita melihat masalah, maka di situ sebenarnya ada solusi. Hanya bagaimana kita bisa kreatif, bisa inovatis, pantang menyerah, berusaha terus, sampai akhirnya kita mendapatkan jalan keluar dari permasalahan tersebut. Dan intinya dalam berkarya itu adalah bukan, apa ya, istilahnya bukan harapan untuk menjadi kaya, atau menjadi tenar, tetapi bagaimana kita sebagai manusia bisa memberikan manfaat dalam kehidupan kita. Baik. Nah, ini sudah produknya sudah ada di Medsos, enggak lah, Mbak ya? Ada, kita ada jual di website kita, kita punya mitra dari Aceh sampai Jayapura. Berarti sudah bisa di, apa namanya, diperoleh melalui online ya? Iya, bisa ke website kami di kausalestari.com. Baik. Terakhir, ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan inovasi ini. Baik. Saya berterima kasih kepada Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur, karena telah mengadakan lomba inovasi dan kami terbaik satu di kategori UKM. Kak, saya juga berterima kasih kepada kedua orang tua saya, kepada suami saya yang selalu mendukung kegiatan saya, pemikiran-pemikiran saya, kepada anak-anak juga yang memahami kegiatan saya dan selalu juga support. Saya berterima kasih kepada Pak Ruda, selaku ketua ICSB, dan juga kepada rekan-rekan kami, mitra-mitra kami, customer-customer kami, yang selalu mendukung dan menyemangati kegiatan-kegiatan kami. Terima kasih atas kalian, Mbak Ipon Setiawati, selamat juga kepada Mbak Ipon, karena merupakan terbaik pertama dalam kategori UKM inovatif dengan pada saat Penganung Malam Indogorah Inovator di Geria Agung, yang diberikan langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan. Tentunya acara ini juga acara Malam Anugorah Inovator memotivasi para inovator-inovator di Sumatera Selatan sehingga mereka akan lebih giat lagi dalam berinovasi. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat memberikan like, subscribe, dan komen di podcast kami, One Day by Innovation. Jangan lupa, kita juga punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret. Hasilnya, nantikan kami di acara podcast kami selanjutnya. Salam Inovasi!